Selamat pagi sahabat sonora, apa kabar untuk anda juga sahabat sonora network, ya pagi hari ini kembali saatnya kita harus meningkatkan penjualan kita, karena pagi hari ini saatnya kita mengikuti triple your sales with Eloy Zaluku, motivator, sales trainer, leadership coach, and director of Capstone Group. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis, Mas Bima. Selamat pagi juga. Kembali ketemu lagi Pak Eloy ya. Ya dan selamat pagi untuk sahabat sonora ya, dimanapun sekarang berada ya. Ya pastinya kalau minggu lalu kita sudah menginformasikan tentang bagaimana menjual diri ya kan Pak Eloy ya. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan karena setiap orang kita ini adalah sales people. Itu ada yang menarik yang dibawakan oleh Pak Eloy pagi hari ini ya. Oh banyak sekali. Bawa apa Pak Eloy pagi hari ini selain membawa kue-kue? Kalau minggu lalu kita ingat sedikit apa yang kita bahas minggu lalu ya Mbak ya? Jadi kita membahas mengenai you are a brand. Tadi malam saya juga diminta untuk sharing di IPMI International Business School juga berbicara mengenai you are a brand karena ternyata ini penting sekali. Di dalam perfect competition, persaingan yang hampir sempurna seperti sekarang ini. Karena kita mau bicara mengenai produk apa Mas, itu bisa ada di berbagai tempat. Kita berbicara pelayanan, layanan apa bisa hadir di berbagai tempat. Sehingga banyak orang yang akhirnya bersaing itu dengan cara menurunkan harga. Yang kita sebut dengan price award. Tetapi ternyata ini menjadi sangat tidak efektif karena itu selain menggerogoti keuntungan perusahaan. Juga tentu saja price award itu bisa diikuti oleh kompetitor kita. Berbicara mengenai meningkatkan kualitas pun tentu itu bisa menjadi salah satu strategi. Tetapi di tengah persaingan yang hampir sempurna seperti hari ini. Kualitas pun itu bisa dengan mudah ditiru oleh kompetitor kita. Jadi ada satu hal yang tidak mudah untuk ditiru. Khususnya ini saya berbicara kepada rekan-rekan salesperson. Itu adalah kita punya brand. Kita punya values. Nah pertanyaannya adalah apakah teman-teman salesperson ini dianggap expert di dalam bidang yang digelutin. Karena banyak orang, Mas Bima, itu menjual, let's say, dia bergabung dengan salah satu perusahaan otomotif. Lalu tentu di sana mereka jualan berbagai macam, bisa mobil, bisa motor ya. Tetapi ternyata waktu dia memulai pekerjaannya sebagai seorang salesperson, salesperson itu kan tidak gampang, Mas. Itu pekerjaan yang bisa dikatakan itu tiga kali lebih susah dari pekerjaan yang lain. Gitu ya, WL ya? Susah, itu tidak gampang. Itulah sebab hasil survei membuktikan teman-teman sales agent misalnya. Itu ada yang bergabung, dalam waktu satu tahun, 40 orang bergabung, paling yang bertahan satu atau dua orang. Yang lainnya hilang sebelum satu tahun. Tetapi yang bertahan satu sampai dua orang ini, memang mereka menjadi top agents of the year mungkin. Jadi ini adalah pekerjaan yang tidak gampang. Tetapi maka saya juga sering sekali mengingatkan kepada teman-teman salesperson, jikalau kesusahannya sudah tiga kali lebih susah dari pekerjaan lain, maka pastikan gaji dan komisi yang Anda dapatkan itu juga tiga kali lebih tinggi daripada yang lain. Ya iya, sudah bekerjanya susah kok. Masa memasuki industri seperti itu menerima realita kenyataan bahwa gajinya masih pas-pasan. Jadi yang dilakukan adalah, apakah Anda dianggap ekspert di dalam bidang yang Anda gelutin? Malcolm Gladwell, Mas Bema, itu menuliskan buku yang sangat terkenal, judulnya Outliers. Oke. Nah di dalam Outliers, dia mengatakan bahwa untuk berhasil di dalam industri, apapun di masa sekarang ini, Anda harus menjadi ekspert, ahli dalam bidang Anda. Nah itu adalah salah satu brand, salah satu keunikan, salah satu diferensiasi kita di lapangan dan di pasar ketika orang menyebut nama Johnny misalnya. Maka pastikan itu konsumen Anda mengingat Johnny yang ahli dalam bidang, let's say, otomotif misalnya. Nah, minggu lalu kita beberapa pertanyaan kita belum balas, bahas dan saya dapat dari Facebook dan Twitter ada beberapa pertanyaan itu. Sebab kenapa saya, karena saya janji. Karena kalau satu per satu dibalas, waduh. Pokoknya nggak cukup. Nggak cukup. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, salah satunya yang Anda lakukan untuk meningkatkan dan membangun brand Anda, tentu saja itu melalui media komunikasi yang ada. Kalau Anda suka bidang otomotif, maka carilah majalah-majalah di bidang otomotif, lalu menulislah di sana. Nah, tentu itu juga tidak bisa didapatkan, oh sekali menuliskan surat kepada majalah itu langsung dimuat, tetapi bukankah kehebatan seorang sales itu adalah ketekunannya. Jadi tuliskan di sana supaya ketika orang membaca tulisan-tulisan Anda, mereka mendapatkan perception bahwa Anda ahli di dalam bidang itu. Atau, kalau oke lah, belum ada majalah yang mau memuat tulisan-tulisan Anda, karena tentu menjadi penulis yang juga cukup baik untuk masuk majalah, kan butuh waktu. Bagaimana kalau Anda membuat blog sendiri? Blog itu khusus mengenai keahlian Anda. Katakanlah, mengenai asuransi. Buatlah blog Anda, dan di situ Anda membahas semua yang berhubungan dengan asuransi. Intinya adalah, komunikasikan pada dunia bahwa Anda sudah memilih industri tertentu, dan Anda walaupun belum sempurna, tetapi sedang berjuang untuk menjadi yang terbaik di industri itu. Porter, itu adalah salah satu strategi thinker dalam bidang marketing. Dia mengatakan bahwa stuck in the middle is the worst strategy. Jadi stuck in the middle itu adalah manusia yang tidak punya warna yang jelas. Jadi, dia bisa satu tahun, dua tahun berkarir di bidang otomotif. Eh, dua tahun ke depan, ternyata dia jualan di bidang properti. Kita bertemu setahun kemudian, ternyata dia berjualan asuransi atau MLM. Ini tidak bisa terjadi. Tidak jelas begitu, ya? Tidak jelas, karena at the end of the day kita akan tahu bahwa penjualan itu is all about trust. Ini berbicara mani kepercayaan. Bukannya mencoba bidang yang baru gitu kan, tantangan baru juga. Saya setuju, saya setuju. Di dalam buku saya yang pertama, yang judulnya Life Success Triangle itu, saya ada membahas lebih spesifik dan detail mengenai hal ini. Saya ada mengatakan, Bayu Lewis, bahwa untuk masa-masa pertama kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan hati. Oh, boleh sekali. Tetapi kalau itu berlanjut menjadi sebuah pola, itu menjadi kutu loncat, itu saya katakan sebagai jalan tol menuju kemiskinan. Oleh karena tidak pernah berhasil, kalau let's say Bill Gates, itu dia membangun Microsoftnya. Di saat yang sama, let's say dia itu memperpikir, ah, saya mau jadi-menjadi politikus handal. Di saat yang sama dia berpikir, oh enggak, saya mau bergabung dengan World Vision. Bahwa sekarang dia punya yayasan foundationnya sendiri, betul. Tetapi itu tidak dilakukan di awal karirnya. Oleh karena, focus is important. Fokus itu sangat penting di dalam membangun diri kita yang valuable, yang ahli dalam bidang apapun. Mas, kita cuma punya 8 jam. Maksimal untuk orang-orang yang sangat tukun bekerja, 12 jam dalam sehari mereka bekerja. Hampir tiap hari itu, saya sampai rumah jam 12 malam. Tadi pagi, saya bangun jam 4.30 pagi. Itu pun, waduh. Itu sebab hari ini kita memfokuskan triple your sales. Tujuh tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, saya memulai bisnis ini, Mbak Yulis. Itu kalau dilihat, saya menawarkan 10 mata kuliah, 10 modul di pasar. Tetapi setelah saya berpikir ya, saat ini saya memfokuskan diri hanya pada tiga. Yang saya sebut sebagai theocentric motivator itu. Karena motivator pun setelah ditekuni, ternyata motivator itu minimal, ada dua. Ada anthropocentric motivator, ada theocentric motivator. Apa itu anthropocentric? Ini adalah pembicara-pembicara dan buku-buku motivasi yang terlalu berpusat pada kekuatan manusianya. Dan akhirnya, terlalu jauh berjalan, melupakan bahwa Tuhan itu punya kedaulatan di atas hidup umatnya. Jadi saya orang yang percaya pada the law of attraction yang dibahas oleh buku The Secret. Tetapi menurut saya, buku itu terlalu jauh berjalannya. Sampai-sampai kalau saya baca dari page yang pertama sampai terakhir, saya justru bertanya, Tuhannya di mana kalau semuanya itu ternyata bisa ditentukan oleh kekuatan manusia sendiri. Walaupun beberapa waktu yang lalu, 7 Maret, saya masih ingat sekali, saya makan siang dengan Alenia Pictures. Ini adalah Mas Aris Ihasale dan Teh Nia Zulkarnain. Dari awal, saya memang mengagumi kedua orang ini setelah saya menonton film mereka yang denias itu. Karena saya merasa ini adalah orang-orang yang punya value. Ini orang-orang yang bukan hanya sekedar membutuh film. Ini orang-orang yang punya sesuatu yang mau ditawarkan kepada anak-anak Indonesia. Dan saya pribadi menghargai itu ya. Jadi, waktu awal-awal penulisan buku, novel based on true story yang Eloy, perjalanan ajab anak peralaman yang sekepanggung dunia itu, sudah terbesit beberapa kalimat dari teman-teman dekat bahwa Eloy ini nanti mungkin bisa difilmkan loh. Nah, waktu berpikir bahwa itu akan difilmkan, entah kenapa. Yang muncul dalam pikiran saya hanya Alenia Pictures atau Mas Riri Reza dan Mbak Mira. Hanya dua orang itu yang saya pikirkan. Lalu suatu hari saya bertemu di bandara Soekarno-Hatta. Saya lagi pergi training di luar kota. Ternyata waktu di launch Garuda itu, saya bertemu dengan Mas Ale dan Tenia. Kami foto bersama. Waktu itu baru sekedar berkenalan, saya berikan buku saya yang pertama. Tapi waktu launching buku di Kinokunia, beberapa minggu yang lalu, ternyata ada seorang wartawan, Mas Arul namanya dari kabar Indo, yang ternyata punya link ke Mas Ale dan Mbak Nia. Akhirnya kami makan siang bersama dan mereka membaca buku Eloy, kisah perjalanan anak Nia sini. Dan mereka ternyata memberikan apresiasi bahwa ini buku yang baik, dan mungkin baik kalau kita pikirkan rencana untuk membuat filmnya. Yang saya katakan, I believe in the power of the mind. Saya percaya pada kekuatan pikiran, Mas. Tetapi bagaimanapun, saya menyebut diri sebagai teocentric motivator oleh karena saya percaya ada faktor X, di mana Tuhan bisa intervensi di dalam kehidupan umatnya. Dan ketika Tuhan intervensi, things changes. Nah ini yang membedakan di pasar. Bicara mengenai yang kedua, sales trainer, itu pun saya baru betul-betul bisa memutuskannya sekitar 6 bulan terakhir. Awalnya saya berpikir, kalau saya menjadi, saya sebut sales trainer, nanti pendengar-pendengarku hanya orang-orang sales dong ya. Tapi ketika saya mulai berpikir, no lho, everyone is a sales person. Semua orang itu tenaga penjual. Jadi harusnya, apa yang kita bahas setiap hari Rabu pagi, walaupun judulnya Triple Your Sales with Eloy Zaluhu, tetap ini bisa didengarkan oleh termasuk ibu-ibu rumah tangga. Karena tentu, kita sudah bahas ini ya, berulang kali, bahwa kita bisa menjual ide, kita bisa menjual diri, dan kita bisa menjual apapun, dan apa yang kita bahas termasuk hari ini, dan minggu-minggu yang akan datang, kita akan membantu sahabat Sonora untuk menjual 3 kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Siapa yang mau, pasti saya juga mau, Yoli juga mau, dan para sahabat semua yang mau juga ya, bisa menjual semuanya 3 kali lebih. Pastinya. Kapan nanti syuting di Sonora pas kita siaran? Supaya kita kesorot juga, Bia. Harus, harus. Oke, nanti kita akan sambung lagi perbincangan bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Triple Your Sales with Eloy Zaluhu di pagi ini. Yang mau interaktif langsung silahkan, 0216337783 SMS 0821129200, Twitter at SonoraFM92, atau Twitter at Eloy Zaluhu. Baik, kita akan lanjut lagi, Yulis ya, perbincangan kita bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, di Triple Your Sales with Eloy Zaluhu. Untuk anda yang mau bergabung, masih kita tunggu di 0821129200, atau bisa juga 0216337783. Topik kita pagi ini kayaknya menarik sekali nih, Rave Selling. Relationship Based and Value Creation Selling. Ya. Itu apa sebetulnya, Pak Eloy? Sebelum saya bahas itu, saya mau sapa satu sahabat sonora yang luar biasa nih. Boleh. Namanya itu Mbak Sugiarti Zainal, Mbak Adi. Ini, jadi saya punya teman baik itu, waktu dulu kita ngambil kelas MBA di Ibni International Business School, itu namanya Mbak Meta. Udah lama gak kontak nih, ya, karena itu tahun 2008 lalu ya, kita ketemu. Lalu kemarin dia at BB saya, lalu dia ngomong begini, ini menarik ternyata kita di Sonora ini. Dia bilang bahwa tadi pagi dia ada lagi makan, dan ternyata ada Mbak Adi ini yang cerita bahwa sekarang dia tuh seneng mendengarkan talk show kita di Sonora setiap hari Rabu pagi. Jadi saya mau nyapa ya. Thank you Mbak Adi. Terus mendengarkan kita ya. Oke. Nah, yang namanya rave selling itu muncul adalah terbelakangnya Mbak Yulis. 100 tahun yang lalu, sebelum persaingan seperti hari ini, orang tuh gak membutuhkan yang namanya sales model atau sales strategy atau salesmanship selling skills. Karena waktu itu ya, kita punya produk apa itu langsung saja bisa laku di pasar, ya. Tetapi kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, katakanlah itu persaingan mulai terasa, ya. Dan akhirnya orang-orang penjualan itu merasa tekanan di pasar. Sehingga muncullah berbagai macam cara manusia untuk bukan hanya survive, tetapi untuk tetap menang di tengah-tengah persaingan pasar, dan muncullah yang kita sebut sebagai model, tapi yang digunakan dikenal dengan hard selling. Jadi orang berjuang keras untuk menjual barang atau jasanya, tetapi ternyata hard selling yang digunakan. Hard selling itu tidak ada kebutuhan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, tidak ada pelayanan yang dikatakan itu pelayanan yang memuaskan. Jadi sekedar untuk menjual, menjual, menjual. Padahal ada satu kalimat yang bagus, yang kalimatnya adalah Orang itu, manusia di muka bumi ini, nggak suka tuh mas Bima ditawar-tawarin barang tuh. Apalagi dipaksa-paksa, lu ikut dong, ah lu bukan kawan lu, bantu dong. Orang tuh nggak suka. Tapi yang menarik dari kecenderungan manusia di muka bumi ini adalah, manusia itu suka membeli barang. Jadi kita suka membeli, tapi kita nggak suka ditawarin. Itu sebab, maka muncullah sekitar 20 tahun yang lalu, orang mulai meninggalkan hard selling. Karena persaingan semakin menggila, maka orang menyebutnya sebagai consultative selling. Consultative selling itu adalah cara manusia itu untuk bisa bukan hanya survive, tetapi menang di tengah-tengah kompetisi. Dan mereka mengatakan begini, kamu kalau jualan, itu harus mengenal dulu dong. Kebutuhan dari konsumen itu apa? Kebutuhan dari prospek itu apa? Maka muncullah terminologi building rapport. Building rapport adalah di mana kita membangun hubungan kedekatan dulu dengan si prospek kita, supaya kita bisa mengenal need analysis-nya dapat, barulah kita menawarkan barang. Nah, beberapa hal teknik yang digunakan di dalam masa-masa consultative selling ini adalah, termasuk NLP, Neuro Linguistic Program, di mana mereka mengajarkan bahwa salah satunya, mirroring misalnya. Jadi kalau kita lagi bertemu dengan prospek, maka cara duduknya kita mirroring lah. Kenapa? Karena burung itu kan terbang dengan burung yang warnanya sama. Jadi, kalau saya mengikuti cara Mas Bima duduk seperti ini, tentu harus latihan banyak ya, karena kalau tidak, si calon prospek juga bisa tersingkau malah. Karena dia tahu, ini orang lagi pakai strategi dan teknik apa nih, kok diikuti-ikutan gue? Hal yang lain adalah muncul misalnya hypnoselling. Ini dikembangkan oleh berbagai orang-orang pinter, supaya apa? Sekali lagi, supaya bisa survive di dalam persaingan bisnis yang semakin luar biasa ini. Tetapi saya perhatikan Mas, itu sejak tahun 2010, itu mulai muncul yang namanya model baru di dalam dunia penjualan. Itu baru beberapa orang yang mencetuskannya, mulai dari Amerika, Eropa, dan di Indonesia saya perhatikan belum ada satupun yang betul-betul memfokuskan diri di dalam menggali mengenai model yang baru ini. Yang saya sebut, ini terminologi saya sendiri, makanya tadi Mbak Yulis bertanya, rave itu apa? Saya orang yang suka membuat satu terminologi untuk mudah diingat Mas Mbak. Itu sebab waktu tahun 2004, saya memulai karir sebagai motivator. Saya melihat banyak sekali training-training motivasi, tetapi tidak punya framework. Waktu saya datang di dalam training-training itu, waktu saya pulang tidak ada satu kalimat yang bisa saya bawa pulang yang bisa mengingatkan saya mengenai satu konsep yang bisa mengubahkan hidup saya. Itulah sebab akhirnya saya berpikir, 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 dan muncullah konsep success triangle. Itu adalah konsep motivasi yang ada personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual mastery. Nah, setelah buku Life Success Triangle itu menjadi national bestseller, dan success triangle motivation training membawa saya di ratusan perusahaan dan beberapa negara Asia, maka sekarang saya muncul dengan rave selling. Jadi, jelas, ini adalah produk baru yang saya mulai pikirkan sejak 2 tahun yang lalu. Rave, R-nya itu adalah relationship. A-nya, itu diambil dari kata based. Disitu kan ada A-nya. And value, V-nya, victornya itu dari value. Lalu E-nya, itu diambil dari creation, C-R-E, creation selling. Apa sih konsep di belakang kalimat ini? Baik Pak, nanti kita sambung ya Pak ya. Biar penasaran, biar penasaran nih. Mantap. Relation based and value creation selling. Apa itu? Apa sih maknanya di belakang kata-kata itu ya. Minum-minum dulu tehnya lah Pak Eloy. Jadi, teman-teman dan para sahabat-sahabat semuanya beri dulu untuk tanda waktu berikut ini, dan informasi itu akan kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang penasaran, tetap bersama kami di Sonora Network. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang rave selling yang mulai berkembang di belakangan ini, dan tadi Pak Eloy Selokus sudah penasaran, pengen menjelaskan apa sih makna di balik rave selling ini. Silahkan Pak Eloy. Ya, jadi sahabat-sahabat semuanya orang, hard selling sudah pasti kita tinggalkan ya, karena nggak laku dah itu ya. Consultative selling itu bisa digunakan, hanya filosofi dasarnya berbeda dengan rave selling. Consultative selling di dalam menggunakan berbagai teknik, termasuk NLP dan hypno selling tadi, ujung-ujungnya kalau mau jujur, sebetulnya filosofi dasarnya adalah masih me-focus. Me-focus itu adalah, fokusnya adalah saya sebagai penjual. Jadi seller-focus. Artinya, saya bisa jadi baik pada Mbak Yulis. Saya bisa senyum. Saya bisa telpon waktu ulang tahun. Tetapi saya melakukan itu driven by, itu dimotivasi oleh hati yang mau mendapatkan sales dari Mbak Yulis. Salah nggak? Tidak. Bisa saja. Nyatanya banyak orang yang berhasil juga menggunakan strategi itu. Tetapi, apakah ini long lasting, bertahan lama? Ternyata tidak. Oleh karena, kita manusia itu bisa merasakan ketika seseorang peduli pada kita, karena genuinely care, dia memang betul-betul tulus, peduli, dia telepon, atau, semua kebaikan-kebaikan ini, hanyalah strategi menunggu waktu yang tepat, untuk dia apa? Dia tembak dengan penawaran lagi. Jadi, itu consultative selling. Sebagus-bagusnya consultative selling, dan memang bagus, I don't deny, saya sudah membawa begitu ribuan jutaan orang berhasil di bidang sales. Tetapi, di dalam persaingan sempurna seperti hari ini, ternyata untuk bertahan dalam jangka panjang, kita mesti berpindah kuadran, kita mesti berpindah kotak, di mana kita berbicara mengenai filosofi dasar dari reselling, rift selling itu kembali kepada arti kata dari selling itu sendiri, mas. Selling dari kata dasarnya, sebetulnya artinya adalah all about giving and serving. So, selling is always, always, always about giving and serving. Penjualan itu dari dulunya, sebetulnya, berbicara bermakna memberi dan melayani. Nah, ini kalau kita kembali kepada purpose of life, tujuan daripada hidup manusia. Dan kalau kita melihat orang-orang hebat di seluruh dunia, ini adalah orang-orang yang memang dari sananya, driven by, dimotivasi oleh, satu spirit yang memang dia mau hidup untuk memberi dan melayani. Walaupun, tentu nanti ada pertanyaan dari teman-teman salesperson, kalau memberi dan melayani, kapan gue dapat ordernya? Saya setuju. Kapan untungnya? Saya setuju. Tapi, sahabat sonora, tentu kita sebagai seorang salesperson, kita dituntut untuk capai target. Bahkan saya menjanjikan, melalui talk show ini, triple your sales. Pasti, keuntungan perusahaan itu sangat penting. Tetapi, mindsetnya masih berubah nih. Dan perubahannya, 180 derajan, Mbak Yulis. Oleh karena, di consultative selling, apalagi di hard selling, seorang salesperson bangun pagi, dia akan bertanya begini, saya bisa jual pada siapa ya hari ini? Rave seller, jadi, nanti orang-orang yang mengikuti filosofi baru ini, kita sebut mereka itu Rave seller. Dia, orang yang selling, menjual, menggunakan modelnya Rave, yang mana kita sampai bulan Juni, sampai ke depan, kita akan bahas, nanti kita breakdown satu persatu, jeroannya apa tuh si Rave ini. Rave seller di pagi hari, pertanyaannya bukan kepada, saya bisa jual kepada siapa hari ini? Tetapi, dia akan bertanya, saya bisa jual, saya bisa bantu siapa hari ini? Oleh karena, dia didiven by, helping others, giving values. Gitu loh, jadi, nah, ini akan membuat, persepsi dari prospek, di dalam dia melihat, si salesperson-nya. Di, hard selling, dan consultative selling, konsumen si prospek, itu melihat si salesperson, itu tidak lebih daripada, orang yang sedang berusaha, meraih, target penjualannya. No more than that, tidak akan lebih. Jadi, dia akan mempersepsi, ketika ada seorang datang, saya mungkin menghargai, Mas Bima, ketekunannya, yang dia telpon sampai berkali-kali, tetapi bagi saya, orang ini tidak lebih daripada, salesperson yang sedang berjuang mati-matian, untuk mencapai targetnya. Saya menghargai, menghargai. Tetapi bagi seorang Rave seller, dia akan dilihat oleh, seorang prospek, bukan hanya sebagai, orang sales, yang sedang berjuang mencapai, sales targetnya. Tetapi saya akan melihat dia, sebagai seorang teman, sebagai seorang problem solver, sebagai seorang sahabat, yang ku tahu, orang ini, dia tidak memikirkan keuntungannya sendiri. Orang ini, dia memikirkan keuntunganku. Itu sebab, sebagai contoh, bagi teman-teman, di dalam industri asuransi, katakanlah, kita sebut, kita boleh sebut, nggak usah ya, XYZ aja ya. Kecuali kalau kita dibayar. Sponsor, dong. Jadi, katakanlah, ada satu asuransi, XYZ. Mas Bima, menjadi agen, dari XYZ ini, dengan produk, yang bagus sekali. Lalu, memprospek, Mbak Yulis. Ternyata, Mbak Yulis ngomong, maaf ya, Mas Bima, saya sudah, terlanjur beli tuh. Oke, yang pertama, belum tentu, Mbak Yulis itu, sudah terlanjur beli. Karena, di dalam dunia penjualan, Anda harus menanyakan, sampai, lima, lima kali, untuk menemukan, betul nggak? Itu alasan yang sebenarnya. Tetapi, bisa juga, Mbak Yulis mengatakan, oh, sorry, saya tuh mencari, bukan, asuransi jiwa, saya carinya tuh, asuransi pendidikan, pada anak saya. Oh, kami juga punya, Mbak Yulis, ini asuransi pendidikannya. Lalu, dia mengatakan begini, oh, saya nggak suka tuh, yang unit link begitu, saya lagi cari yang murni. Ternyata, di XYZ, tidak ada, yang namanya, produk yang diinginkan, Mbak Yulis. Nah, bagi se-consultative selling, kemungkinan besar, dia akan berhenti. Tetapi, bagi serif seller, dia akan mengatakan, oh, oke, saya coba cari ya. Dia cari, walaupun dia tahu, produk itu tidak ada, di asuransinya. Dia ketemu di asuransi yang lain, tetap, dia memberikan informasi itu, pada Mbak Yulis. Kenapa? Karena tujuannya, bukan sekedar, supaya saya bisa capai target penjualan saya, tetapi, supaya sahabat saya, prospek saya ini, menemukan solusi terbaik, atas kebutuhannya. Nah, kalau, pada transaksi itu, Mbak Yulis tidak membeli pada Mas Bima. Sepertinya, Mas Bima kehilangan waktu, kehilangan tenaga. Oh, ya betul. Tetapi, jangan salah. Saya yakin sekali, ketika Mbak Yulis, membutuhkan asuransi jiwa, top of mind-nya, orang pertama yang dia cari, pasti Mas Bima. Hmm. Jadi, ini adalah perubahan paradigma. Kita tidak mau lagi menjual hit and run. Jualan, lari, cari lagi prospek. Kita mau membangun, banking melakukan yang namanya itu, customer engagement. Jadi, memang di ujung daripada, rave selling, adalah engagement. Karena ini berbicara mengenai jangka panjang. Nah, jadi, itulah yang kita bahas, dan kita mau go through nih, beberapa step-step, yang muncul di dalam si rave selling. Oke. gila Pak, saya ada waktu. Iya, karena sudah ada beberapa SMS juga. Oh, iya, boleh kita jawab dulu. Kita, ini dulu ya, siapa-siapa dulu ya, Velo ya. Itu sekilas dulu rave selling, ya kan. Pengenalannya adalah, konsepnya seperti itu. Selamat pagi dari Pak Fredy. Pagi ini, saya temukan talk show ini, tips yang ampuh di bidang sales financial services. Thanks, Mr. Eloy. Wih, Pak Fredy, thank you. Sukses untuk Bapak, Pak. Ikuti terus talk show kami ya, Pak. Thank you. Pak Sopian di Bekasi, saya satu tim ini sudah berangkat pagi, pulang malam, ya Pak Eloy ya, sudah berusaha keras di lapangan, untuk presentasi penjualan. Doa juga sudah. Kenapa omset belum juga meningkat? Ini masih hard selling, atau konsultatif selling? Belum pakai yang rev selling. Apanya nih yang salah, apanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bacakan dulu ya, pertanyaannya Pak Eloy ya. Menarik pembicaraan pagi ini, yang mengatakan manusia tidak mau dipaksa-paksa untuk membeli. Tapi manusia tertarik untuk membeli ya. Pertanyaannya Pak Eloy, bagaimana dengan yang menawarkan asuransi atau kartu kredit, setiap kali mereka menawarkan produk mereka, kita hampir tidak pernah diberikan waktu untuk bicara. Pengalaman pribadi juga tuh Pak. Ngomong aja ya. Pengalaman masalah. Di sebelah sana ngomong aja gitu kan. Oke, Pak Sugang juga. Terima kasih Pak Sugini penginformasikan ini ya. Informasi harus lalu lintas. Pak Joseph ini ya? Iya. Pak Eloy, contohnya jangan yang jualan aja dong. Mindset buyer, institusi juga harus berubah. Pak saya bahas ini Pak Joseph, saya setuju. Karena di dalam rev selling, itu berbicara mengenai tiga pilar. Yang pertama adalah rev sellernya. Yang kedua, yang kedua rev seller, rev manajernya, dan rev organisasionalnya. Oke. Oleh karena, ini hanya, jadi konsep yang saya bangun ini, hanya bisa berhasil. Kalau si sellernya berjuang, memperbaiki diri, manajernya juga harus berubah loh. Oke. Karena banyak sales manager, yang sebetulnya, hadir di posisinya sebagai sales manager, tapi eksidensial. Artinya apa? Mereka tidak tahu, bagaimana cara membangun timnya. Karena orang-orang sales ini, Mas Mima, ini orang-orang yang unik. Ini orang-orang yang spesifik sekali, kebutuhannya. Jadi kalau tidak disentuh, dengan approach yang berbeda, timnya tidak akan berkembang. Tetapi, saya setuju Pak Joseph, di dalam modul, yang kami bangun ini, di paling tingginya, itu berbicara dengan organisational change. Iya. Jadi institusinya, Pak, mesti memiliki namanya adalah, Rave Seller Mindset. Yes. Rave Seller Mindset, kita harus break dulu. Dan ini nanti akan kita bahas, lebih lanjut lagi. Pokoknya setiap minggunya. Kita berlanjutkan ini ya, Pak Elo ya. Kita sampai sepribut tahun lagi. Kita break dulu, teman-teman. Dan sama-sama-sama, nanti kita lanjut lagi, perbicangannya di pagi ini. Ya, kita masih berbahas, bersama dengan Eloy Saluku, dalam Triple Your Sales, di pagi ini, dan tentu saja tentang Rave Selling ini, menarik sekali untuk dicermati. Oleh karena itu, bagi teman-teman, ini akan terus berseri ya, Pak Eloy. Berseri, Mas Bima. Jadi, jangan khawatir, kalau hari ini, ini baru saja pembukaan untuk Rave Selling. Baru kulitnya saja. Baru kulitnya saja. Nanti minggu depan akan didalami lagi. Nah, ini baru basic filosofinya tadi, baru sudah dijelaskan. Kita juga dalam waktu dekat, kita akan mengadakan public training ya, selama satu hari penuh. Jadi, bagi sahabat sonora yang tertarik untuk bertemu langsung, dan kita membahas mengenai konsep ini, tunggu saja. Kami akan memberitahukan, karena tanggalnya belum ada yang fix ini, tetapi kita pasti akan melakukannya dalam waktu dekat ini. Akan diinfokan juga begini, Pak Eloy. Kita akan diinfokan lewat sonora. Nah, ini tadi banyak pertanyaan dari para sahabat-sahabat semua tadi, okelah, institusi, orangnya, manajernya harus juga begini. Tiga pilar Rave Selling itu ya, Pak Eloy. Ini tiga pilar yang sudah dijelaskan. Ini nanti juga akan dibahas dalam... Oh, kita bahas dong. Dalam Rave Selling ini, Pak Eloy. Pasti, kita akan bahas. Karena tidak fair ya, kalau kita itu membebankan semuanya kepada teman-teman sales. Saya setuju. Namun, sahabat salesperson di seluruh tanah air, tetap, Pak, yang namanya keberhasilan kita itu di tangan kita sendiri. Bahwa sebetulnya bukan hanya dari sales manajernya. Waktu saya berbicara mengenai organisasi atau institusi, memang konsep filosofi seperti ini itu harus top down. Harus diadopsi oleh pimpinan tertinggi, karena nanti itu berhubungan dengan strategi pemasarannya. Karena teman-teman yang di lapangan itu, mereka menerima produk akhir yang sudah di-set di kantor pusat. Jadi produknya, kualitasnya, harganya sudah di-set di sana. Tetapi bagaimanapun, kita fokusnya adalah pada Rave Seller, bagi si penjual di lapangan. Jadi kita jangan sampai juga menjadikan atasan kita, manager, itu menjadi kambing hitam. Karena ini menjadi sering, saya bertemu dalam profesi seperti ini ya, bertemu dengan orang-orang sales yang berhasil luar biasa, tapi juga orang-orang sales yang bertahun-tahun tidak pernah capai targetnya. Dan kalau saya lihat, salah satu pola dari orang-orang sales yang hebat, adalah orang-orang yang mengatakan kalimat ini, Mas Bima, if I can make it, it's up to me. Jadi kalau saya berhasil di dalam penjualan ini, itu karena saya yang berjuang. Betul, produknya membantu. Betul, organisasinya membantu. Tetapi mereka bukan pemeran utama. Nah, memang tentu, di dalam pemikiran seperti itu, kalau Anda menjual produk juga yang sudah kadaluarsa. Contoh, Anda disuruh menjual mesin tik. Itu Anda menggunakan konsep apapun, Anda nggak akan pernah bisa jual mesin tik. Kenapa? Karena pasarnya sudah lewat. Anda sekarang mesti menjual smartphone sekarang, iPad, iPhone, apa, segala macam komputer. Mesin tik udah nggak dipakai. Jadi tentu, kita bicara mengenai STP-nya. Jadi segmentasinya jelas apa tidak. Targetingnya jelas atau tidak. Positioning di lapang. Ini pekerjaan orang-orang marketing. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang lainnya. Kita boleh juga sapa, boleh juga, atau gimana kita ceritanya. Iya, ini ada lagi satu lagi ya, katanya. Ini pagi Pak Eloy. Caranya jual produk baru satu tahun hadir di Jakarta. Perusahaan mau spreading dengan cepat. Tim sudah diperbanyak. Dan menawarkan ke toko-toko, tapi penjualan masih saja minim. Bapak atau Ibu, terima kasih pertanyaannya. Hanya kalau kami tidak tahu produk apa yang sedang dijual, tentu riskan sekali kalau kami memberikan solusi atau tipsnya. Karena yang sangat basic di dalam pemasaran itu kan, yang dikenal dengan STP tadi itu. segmennya ke mana nih? Kalau Anda jualan mobil yang harganya 100 juta, dan Anda prospectingnya, itu adalah direktur yang berpenghasilan 100 juta sebulan, Anda salah sasaran. Sebaliknya, Anda jual mobil yang se-M2M harganya, dan Anda prospecting pada karyawan yang gajinya 2 juta sebulan. Sampai berbusa mulut ini, Anda tidak akan berhasil. Jadi, Bapak mohon maaf. Nanti Bapak berikan lagi, bisa lewat Facebook kami di Eloy Zaluku, Bapak berikan lagi pertanyaan yang lebih jelas. Nanti kami bisa bantu di sana. Ini kayaknya masih banyak hal yang akan kita bahas, tapi minggu depan ini akan berseri. Jadi tetap nantikan setiap Rabu ya Pak Eloy. Setiap Rabu. Juga real sales ya with Pak Eloy Zaluku. Dan silahkan kita bertemu di Twitter, dan bahkan bisa memberikan, kita mau mengundang CEO, Sales and Marketing Director untuk bersama-sama dengan kita. Tapi kita mau mendengarkan dari sahabat Sonora, kira-kira mereka mau mengusulkan siapa untuk Hadi. Kasih usulan gitu. Kasih usulan dong. Jadi bisa lewat Twitter Sonora, di mana? At Sonora FM 92. Atau bisa di at Eloy Zaluku. E-L-O-Y-Z-A-L-U-K-H-U. Coba di sana, nanti kita pasti. Coba datangkan Bapak-Bapak CEO dan Sales Marketing Director ini. Menarik kayaknya. Akan luar biasa, misalnya sekali waktu kita nih, harus kita akhir di sini Pak Eloy. Minggu depan kita akan bahas dengan satu persatu ya. Tadi baru basic filosofinya, baru basic filosofi. Minggu depan kita akan leads and reveler. Ini akan kita bahas secara tuntas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita, triple yourselves with Eloy Zaluku. Minggu depan, di hari yang sama, kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih. Dan kita akan lanjut lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Dan kita punya penutupin, yes I can. Itu harus dikatakan oleh semua orang Sales ya. Jadi pasti bisa. Thank you. Thank you.